Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat sore ya untuk teman-teman semua balik lagi di channel saya oke kali ini kita bikin video ya untuk fiction new ya ini masalahnya gasnya kadang kosong ataupun nindak-nindak ya ini udah saya buka tapi belum saya bongkar-bongkar kita mau hidupkan dulu bagaimana penyakitnya ya saya cek dulu oke seperti itu ya jadi dia kalau gas rendah dia agak nyendat tapi kalau di gas tinggi dia bagus kita mau coba cuci dulu pulpomnya ya mana tahu itu yang kotor tanknya ataupun injektornya sebelum kita cuci kita ukur dulu pulpomnya berapa tekanan pulpomnya apakah normal atau sudah lemah kita kita coba buka dulu selangnya ini selangnya udah kita buka pakai alat ukur sederhana aja ya tapi ini kita coba buka pakai alat ukur sederhana ya oke ini dia ukurannya kita coba buka dias oke ukurannya sekitar di atas 20 ataupun 20 sekitar 25 PSC ataupun 30 ya jadi itu udah lemah ya normalnya di atas 40 ataupun 3 ataupun 39 40 ataupun di atasnya itu normal ya kalau di bawah 40 itu kita full pumpnya lemah oke kita coba dulu bersihkan tanknya mana tau masih bisa oke itu teman teman yang lagi nonton video saya akan like subscribe dan juga komen kalau perlu di share ya biar video saya lebih berkembang lagi dan bisa membantu banyak bisa membantu banyak teman teman oke kita lanjut kita buka dulu tanknya ya kita bersihkan dulu baru kita ukur lagi nanti berapa tekanannya mana tau tanknya yang kotor kita lihat kita lihat Oke ini dia tanknya udah kita buka Sekarang kita buka full pomnya ya Kita ambil pakai tunci L Terima kasih telah menonton Oke ini dia full pomnya udah kita buka Lumayan masih banyak kotoran ya Kita akan bersihkan lagi Kita taruh disini dulu Kita taruh disini dulu Oke ini dia yang mau kita cuci ya Saringannya kita bersihkan Kita coba buka ya Gak sih pompanya yang udah lemah Tapi mana tau masih bisa di Alakali Mudah-mudahan nanti bisa ya Kita coba buka Ini hati-hati Kalau membukanya nanti kalau salah-salah bisa patah Kita congkel pelan-pelan aja ya Kita coba buka ya Kita coba buka ya Kita coba buka ya Sudah terbuka ya Sudah terbuka ya Sudah terbuka ya Kita coba buka ya Kita coba buka ya dan ini dia kotorannya lumayan banyak kita semprot dulu oke kita cuci lagi kita cuci ya berkali-kali biar bersih jadi gara-gara saringannya kotor juga bisa berebut seperti itu ya karena minyaknya gak lancar kinekit injeksi paling sering yaitu di full foamnya masih kotor kita akan coba sentret lagi dan kita bersihkan lagi kita ganti minyaknya kita tolong lagi minyaknya jika masih kotor diulangi lagi ya berkali-kali sampai seringannya bersih ini dia full foamnya udah selesai kita bersihkan saringannya ya udah agak bersih gak macam kayak tadi lagi ya hitam ini udah agak putih ya udah nampak bersih oke udah selesai kita cuci kita pasang lagi ya ke tankinya kita taruh karetnya dulu ya oke udah masuk karetnya kita pasang lagi besinya ini ya oke kita tinggal pasang sama tingginya oke kita tinggal pasang sama 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 tinggal pasang udah siap kita pasang ya kita isi bensinnya kita tes dulu apakah udah bagus atau bocor ya cek dulu kita isi bensinnya ya temen-temen bensinnya udah kita masukkan ya kita cek dulu bawahnya apakah masih bocor atau apa ya kita cek dulu sebelum kita pasang biar enggak dua kali kerja ya kita cek seperti ini aja oke aman ya enggak ada yang bocor ataupun rembes oke dan kiciknya udah siap bagian tanki temen-temen jangan lupa juga ya untuk nyuci injektornya juga dibersihkan juga sekalian kalau lagi nyuci full pump sekalian juga sama injektor ya ini injektornya udah saya buka disemprot aja pakai air cleaner ya mana tahu jadi juga kotoran disini oke kita buka seperti ini tapi jangan disemprot pakai kompresor ya karena injektornya ini sensitif terhadap tekanan nanti injektornya bisa rusak pakai air cleaner aja sebelum kita cek apakah ada kotoran ya oke kita cek disini ada seperti kotoran kita congkel aja ini dia kotoran ya agak banyak juga ya bisa juga ini yang bikin berebut ya oke sebelum kita semprot kita keluarkan dulu kotorannya ini jadi saya ingatkan temen-temen yang lagi nonton video saya ya jangan lupa di like subscribe dan juga komen video saya ataupun share dan jika temen-temen ada pertanyaan sekitar sepeda motor ataupun masalah-masalah injeksi silahkan komentar di kolom komentar saya ya kalau ada waktu nanti insya Allah saya akan jawab ini tuh banyak kotoran juga kayaknya udah lama nggak dibersihkan ya injektornya ini dia kotorannya oke kita congkel lagi tapi jangan terlalu dalamnya karena di dalam ada saringan takutnya nanti jadi saringannya bisa rusak oke saya juga pernah dapat masalah seperti ini ya temen-temen gara-gara injektornya mampet seperti ini jadi berebut gasnya nggak normal gara-gara kita bongkar kita cuci di semua pulpm nggak ada masalahnya ternyata di injektornya seperti ini kita cek di kedipan di kedipan injeksi pun ini nggak ada ya untuk masalah injektor seperti ini kita semprot lagi ya pakai air cleaner oke mungkin ini dia penyebabnya gara-gara banyak kotoran di injektornya ya jadi minyak yang dari tanki dipumpang nggak normal ataupun nggak nggak mencukupi untuk bahan bakar makanya dia berebut kalau digas pelan oke temen-temen saya rasa udah bersih ya kita tinggal pasang kuti terus video saya ya kita pasang dulu nanti kita cek lagi apakah udah bagus oke oke ini kita udah pasang ya kita cek lagi tekanan pulpmnya ya tanki udah kita pasang tapi kita mau cek tekanannya dulu apakah masih berebut ataupun tekanannya masih seperti itu juga kita coba tes oke nggak ada nampak ya masih 30 sekitar 2 2 bar ya ataupun 30 PSI jadi udah agak lemah tapi suara berebutnya udah agak hilang udah agak bagus ya mungkin karena kotor-kotoran tadi jadi kalau bisa kalau lebih bagus lagi ini pulpm diganti ya untuk temen-temen yang lagi perbaiki injeksi seperti itu kalau fisi di atas 40 ataupun 40 PSI ya baru dia normal ini tadi di masih 30 tapi masih bisa ya belum terlalu nampak kali untuk nindak-nindaknya udah hilang ini kita coba tes lagi ya kita hidupkan dulu kita cabut dulu alat ukur oke ini kita udah pasang kita coba tes lagi ya oke ini kita bisa pake di atas kita lihat kita lihat Oke seperti itu ya teman-teman Udah lumayan Udah lumayan ya Untuk gasnya gak ada lagi kosongnya Udah meskipun pulpomnya agak lemah Tapi Untuk minjat dan minjatnya udah hilang ya Karena udah kita bersihkan pulpom Seperti itu Semoga video saya membantu Teman-teman jangan lupa like, subscribe, dan juga komen Oke selamat sore Sekian dulu video dari saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh